Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil anamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kenapa anda harus bergabung di bisnis scaling? Ada lima alasan dasar kenapa anda harus bergabung dengan bisnis scaling. Yang pertama, bisnis ini halal. Ketika kita berbicara tentang bisnis halal, maka pastilah bisnis itu terhindar dari goror, riba, dan maisir. Ini adalah salah satu kunci suksesnya bisnis para sahabat dan Rasulullah s.a.w. pada waktu itu. Jangankan melakukan sesuatu yang haram, melakukan sesuatu hal yang subahat saja, itu sangat mereka hindari. Itu yang pertama. Dan insya Allah, bisnis scaling terhindar dari tiga hal-hal yang menyebabkan haramnya berbisnis ini. Yang kedua, bisnis ini adil. Tidak ada yang terzolimi di bisnis scaling. Baik mereka yang bergabung awal maupun mereka yang sudah bergabung lama. Jangan dikira ketika misalnya anda bergabung sekarang, lalu kemudian enak bagi yang telah lama bergabung. Tidak demikian. Bisnis ini tetap kepada mereka yang bekerja keras, itulah yang akan mendapatkan hasil maksimal. Kemudian yang ketiga, bisnis ini adalah bisnis yang memiliki prinsip ta'awun. Ta'awun maksudnya apa? Ta'awun adalah menolong orang lain sukses. Mustahil bagi orang itu ketika berada di bisnis scaling, dia tidak memiliki prinsip untuk menolong orang lain, dia akan sukses, benar-benar sukses, itu tidak akan mungkin terjadi pada dirinya. Maka ketika dia sukses, maka bantu orang lain sukses. Kemudian yang keempat, bisnis ini adalah bisnis global. Bisnis global itu adalah bisnis yang telah diisyaratkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Apabila anda telah selesai menunaikan ibadah sholat, maka fantashiru fil'at, bertebaranlah di permukaan bumi. Artinya apa? Ini adalah bisnis global. Bisnis scaling adalah bisnis global. Dan yang terakhir, yang kelima, bisnis scaling adalah bisnis yang menguntungkan. Artinya apa? Bisnis scaling sangat bersesuaian sekali dengan prinsip-prinsip syariah. Saya teringat akan hadis Rasulullah, menafasakan kurbatan min korobid dunia, nafasallahu anhu kurbatan min korobid dunia, wal yaumil akhir. Barang siapa yang menolong orang lain, membebaskan kesusahan orang lain di dunia ini, maka Allah akan menolong dan membebaskan ia ketika ia berada nanti di yaumil akhir. Dunia dan akhirat. Itulah prinsip-prinsip bisnis scaling yang sangat bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Maka oleh karena itu, mari bergabung dengan bisnis scaling, kita sukses bersama dengan bisnis scaling. Insya Allah, bisnis scaling adalah bisnis yang halal, berkah, dan menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.